Hai guys, kembali lagi nih di channel youtube cerita sejarah. Kali ini kita bakal bahas soal peristiwa 17 Agustus yang gak banyak orang tau. Ternyata ada beberapa hal yang tidak ada dalam pelajaran di sekolah lho. Tapi sebelum lanjut bahas soal sejarah 17 Agustus, subscribe dulu channel youtube cerita sejarah biar kamu makin update. Seperti yang kita tahu, bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi Indonesia. Pada bulan Agustus, proklamator kita Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan tidaklah mudah. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia, ada baiknya kita mengingat lagi fakta-fakta sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Berikut ini adalah fakta-fakta peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang perlu kamu ketahui. Mikrofon Salah satu fakta yang sempat mencuat terkait mikrofon teks proklamasi adalah mikrofonnya hasil curian. Ternyata, fakta ini telah terbantahkan oleh pernyataan Sudiro, salah satu tokoh proklamasi. Sebelumnya, Bung Karno sempat menyebutkan jika mikrofon yang digunakan olehnya adalah curian dari Jepang. Ternyata bukan. Mikrofon teks proklamasi itu adalah buatan seorang warga Indonesia yang bernama Gunawan. Saking sulit dan terbatasnya kondisi saat itu, Gunawan membuat mikrofon sederhana dengan magnet yang diambil dari dinamo sepeda. Karena memiliki nilai sejarah, mikrofon buatan Gunawan sempat ditawar seharga satu buah rumah. Namun, ia tidak melepasnya. Sekarang, keberadaan mikrofon itu menjadi misteri. Pada tahun 1960 lalu, Pementerian Penerangan sempat meminta mikrofon agar diserahkan untuk Bung Karno dan disimpannya di Museum Nasional. Namun, hal ini tidak terlaksana. Mikrofon bersejarah itu seakan menghilang. Wah, sayang banget ya guys. Bendera Indonesia Salah satu fakta populer tentang bendera merah putih pusaka adalah penjahitnya, yaitu istri dari Insinyur Soekarno, Ibu Fatmawati. Apakah kalian tahu bahwa kainnya berasal dari kain spray putih dan kain merahnya dari tukang soto? Dengan penuh kehati-hatian dan waktu yang cepat, Ibu Fatmawati menjahit dengan bahan yang seadanya. Dalam situasi yang sangat terbatas, tidak heran jika bendera pusaka harus diabadikan karena terbuat dari bahan yang seadanya. Bung Karno sempat sakit Sebelum memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno ternyata masih tertidur pulas di kediamannya. Namun, hal ini terjadi saat Soekarno tengah mengalami demam tinggi dan baru bangun pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, baru tepat jam 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi di Serambi rumahnya. Di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56 didampingi dengan Muhammad Hatta. Jepang minta proklamasi tidak dibacakan Kepala Pemerintahan Militer Jepang sempat memberikan perintah untuk mencegah Soekarno membacakan teks proklamasi. Namun, lima opsir yang diperintahkan untuk menyampaikan perintah tersebut baru datang ketika upacara sudah selesai. Setelah kelima opsir tersebut pergi, Soekarno memerintahkan barisan berani mati untuk menghubung dan melindungi kediamannya yang menjadi tempat pengibaran bendera merah putih. Foto detik-detik proklamasi direbut Jepang Detik-detik proklamasi kemerdekaan yang diabadikan Frans Mendur sempat hendak dirampas oleh tentara Jepang. Namun, Frans yang merupakan fotografer e-post berhasil menyelamatkan negatif film dari foto-foto tersebut dengan menanamnya di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raya. Wah, kisahnya mirip seperti di film-film ya guys. Naskah proklamasi ditemukan di tempat sampah Setelah tek proklamasi dibacakan, naskah histori berubah tulisan tangan ternyata ditemukan oleh wartawan BMDia. Draft tersebut ditemukan di keranjang sampah di rumah laksamana Maida dan tidak disimpan oleh pemerintah. BMDia lalu menyerahkan draft tersebut pada 29 Mei 1992 pada Presiden Soeharto. Ada dua jenis teks proklamasi Memang ada dua jenis teks proklamasi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Teks proklamasi otentik yang diketik adalah hasil ketikan Sayuti Melik. Sedangkan yang kedua adalah teks proklamasi yang merupakan hasil tulisan langsung Sekarno di Bantu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Penulisan Tahun mengikuti penanggalan Jepang Semua rakyat Indonesia tahu bahwa proklamasi kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1945. Tapi waktu yang tertulis pada teks proklamasi adalah 05. Ternyata, penanggalan yang masih digunakan pada teks otentik mengikuti penanggalan Jepang yaitu tahun 2605. Setelah merdeka, ibu kota Indonesia sempat berpindah 3 kali. Setelah kemerdekaan, ibu kota Indonesia sempat pindah sebanyak 3 kali dalam waktu 4 tahun. Kota yang dijadikan sebagai ibu kota Indonesia diantaranya Jakarta pada tahun 1945-1946, Yogyakarta pada tahun 1946-1948, dan Bukit Tinggi pada tahun 1948-1949. Tiang Bendera Terbuat Dari Bambu Pada pagi itu di rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah masak. Untuk menjaga keamanan, Muardi meminta Latif Hendra Ningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga di sekitar rumah Soekarno. Sudiro memerintahkan Es Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera yang terbuat dari bambu. Es Suhut mendapatkan bendera dari ibu Fatmawati yang beliau buat sendiri dan dikenal sebagai Bendera Pusaka. Sejak tahun 1969, Bendera Pusaka tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan Bendera Duplikat. Berita proklamasi cepat menyebar ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta dan kota lainnya menyambut dengan antusias. Pada saat itu, alat-alat komunikasi yang digunakan masih terbatas. Sehingga informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Nah, itu dia beberapa fakta sejarah proklamasi yang mungkin kamu tidak tahu ya. Untuk mengenang perjuangan pahlawan, berikut ini isi teks proklamasi yang dibacakan oleh proklamator Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Asa. Jangan lupa subscribe channel Youtube Cerita Sejarah biar kamu bisa tahu lebih banyak kisah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!